Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi halal lagu semua Selamat pagi Bapak Ibu Kudu Rekan Sejawat Teman-teman pengajar mampel prakarya Jinjang SMP Terkhusus pada kelas 7 Terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman saya Di MQMP Prakarya Kabupaten Klaten MQMP Prakarya Provinsi Jawa Tengah Dan teman-teman yang tergabung dalam grup Facebook Guru Prakarya Indonesia Teman-teman yang tergabung dalam grup Facebook Guru Prakarya Wirausahaan Indonesia Kesempatan kali ini saya akan melanjutkan Pembelajaran mampel prakarya Yang sampailah pada Kesempatan mengambil evaluasi Untuk anak-anak kita semua Pada kesempatan kali ini Yang akan tergabung dalam kolaborasi Ulangan harian bersama Ini ada sekitar 22 sekolah Di Kabupaten Klaten Dengan menggunakan link Google Form Soal jumlah 25 nomor Baik, sudah siap anak-anak semua? Kalau sudah siap Mari kita masuk pada tayangan selanjutnya Namun sebelumnya seperti biasa Mohon tolong Untuk kalian yang belum menyentuh Subscribe Silahkan disentuh dulu Sirinya Jika tulisan subscribe di bawah video ini Yang kamu lihat itu Masih berwarna merah Berarti kalian belum menyentuh Ayo, sentuh dulu Tidak sulit Dan hanya cukup menyentuh saja Akan menambah support bagi Pak Guru Terima kasih untuk yang sudah menyentuh Subscribe Jempol ke atas bila suka Dan share Saya sampaikan untuk Kalian semua Anak-anak aku Dan teman-teman para pengajar Yang telah mendukung channel ini Mari kita masuk pada Tayangan yang selanjutnya Yaitu Pelaksanaan Ulangan harian Dengan Tema pokok pada Berteman kali ini adalah Ulangan harian Ulangan harian Yang pertama ini Sebelum kita akan masuk kepada Rencana pelaksanaan praktek Mandiri Berikutnya Sebelum kita masuk ulangan Nah, perhatikan dulu Ketentuan Untuk materi Yang akan disampaikan Yang pertama Materinya adalah Komoditas dan jenis tanaman sayuran Kemudian materi kedua Adalah Jenis-jenis tanaman sayuran Dan materi ketiga Adalah sarana produksi Untuk budidaya tanaman sayuran Sarana pembudidayaan tanaman sayuran Ya, inilah untuk praktek Kelas tujuh Ketiga materi ini Sudah Bapak Tayangkan pada video Dan materi sudah diberikan oleh Bapak Ibu Semua Silahkan Kalian simak kembali Untuk persiapan nanti Ulangan akhir semester Untuk kali ini Baru dipakai untuk ulangan harian Tiga materi ini Yang akan kalian Laksanakan Ulangan harian ini Selanjutnya Adalah ketentuan Untuk ulangan harian Perhatikan Agar tidak gagal paham Sekali lagi Masuk ke link Yang telah disediakan oleh Bapak Ibu Guru Yang nanti bisa kalian lihat pada Deskripsi video ini Di bawah video ini Nanti link untuk 22 sekolah Itu ada di bawah video ini Silahkan pilih Jangan sampai salah Kalau salah Kalian nanti akan masuk Ke kamar orang lain Ya, artinya salah kamar Kemudian yang kedua Untuk bisa memasuki Link pada sekolah kalian Kalian sudah disiapkan kunci Oleh Bapak dan Ibu Guru Yaitu berupa token Token untuk masuk ke lembar soal Akan dibagikan oleh Bapak dan Ibu Guru nanti Kemudian Ulangan harian ini Hanya bisa dikerjakan sekali Ya Ini hanya bisa dikerjakan sekali Karena Ini sudah kita set Sudah kita setting Untuk satu kali pengerjaan Kemudian Batas nilai tuntasnya adalah 75 Sementara Batas waktu pengerjaannya Hanya satu hari Ketika Video ini sudah di share Kepada kalian semua Token sudah diberikan Maka terhitung Dari token Diberikan Waktunya Hanya satu hari Ini berbeda dengan Tugas-tugas yang lain Karena ini adalah Ulangan harian Silahkan untuk Mempersiapkan diri Kemudian Yang berikutnya adalah Ini Catatan penting Indari Tidak bisa login ke soal Ini Berhatikan ini dulu Ya Utama ini Token benar Tetapi salah memilih link Maka telitilah Sekolah siapa yang akan kalian klik Jika kalian Tepat memilih sekolahnya Linknya Pasti Tidak akan salah Kemudian yang kedua Tidak bisa masuk ke soal Itu jika Link soal yang dipilih Sudah benar Tetapi kalian menulis Tokennya salah Harus sama persis Dengan yang diberikan oleh Bapak-bapak guru Baik guru besar Huruf kecil Dan tanda bacanya Jika tidak Sama persis Kalian tidak akan bisa masuk Dan ketentuan yang ketiga Teliti Sebelum melakukan Komplain dengan Bapak dan ibu guru Jadi apakah kalian sudah benar Menulis Tokennya Apakah kalian sudah benar Memilih link Sekolahnya Nah Jika Itu sudah benar Masih terjadi Tidak bisa Login ke soal Itu baru kalian Boleh komplain Ke bapak dan ibu guru Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk Ke sekolah yang pertama Disini ada ibu guru Ibu Sylvia Furita Sari Sajalah Pelidikan Iya Ibu guru ini Mengajar di sekolah Di pusat kota Yaitu Di SMP Negeri 2 Klaten S.P.Ru Link Ini sudah disiapkan oleh ibu Sylvia Furita Sari Sajalah Pelidikan Yaitu Ini Linknya ini Sekali lagi Linknya ini ya Nanti bisa kalian lihat Di deskripsi video ini Tinggal klik Kemudian nanti tunggu Token Yang diberikan oleh ibu Sylvia Berikutnya Dari SMP Negeri 1 Klaten Ya SMP Negeri 1 Klaten Diajar oleh Ini Ibu Purwanti Sarjana Pelidikan Link soal Yang sudah disiapkan oleh ibu Purwanti adalah Yang itu ya Nah ini Nanti kalian tinggal ikuti link itu Lebih mudahnya Lihat Deskripsi video Nanti sudah ada link yang seperti itu Berwarna biru Kalian tinggal klik Untuk masuk ke Pengisian identitas Untuk masuk ke lembar soal Kalian harus menggunakan token Yang nanti akan Ibu Purwanti Sarjana Pelidikan Berikan kepada kalian Selanjutnya Dari SMP Negeri 1 Jatinom Wilayah utara Kabupaten Klaten Diajar oleh Ibu Selanjutnya Windarti Sarjana Pelidikan Ibu Windarti Ya Ya Link soalnya Ya yang ini ya Seperti yang lain Silahkan nanti mudahnya kalian Pilih Di Deskripsi video ini Setelah Masuk mengisian identitas Masuk ke soal Kalian Tunggu Token yang diberikan oleh Ibu Windarti Nanti Selanjutnya Ada Ibu Guru Ibu Ismi Rodatul Janah Magister Pendidikan Beliau mengajar di SMP Negeri 4 Klaten Linknya sudah disiapkan Untuk Anak-anak Kelas 7 SMP Negeri 5 Klaten Yaitu Yang ini ya Nah Klik Di Deskripsi video Tunggu Token yang diberikan oleh Ibu Ismi Baru kalian nanti bisa Mengerjakan Berikutnya Dari SMP Negeri 2 Karangdowo Bagian Timur Wilayah Klaten Diajar oleh Ibu Guru Yang Namanya Ya Ibu Tri Wahyuningsih Sarjana Pendidikan Beliau sudah mempersiapkan Soalnya Untuk Anak-anak Kelas 7 SMP Negeri 2 Karangdowo Linknya adalah Yang ini ya Cari di Deskripsi video Tinggal klik Kemudian nanti Masuk ke soalnya Tunggu Token Yang diberikan oleh Ibu Tri Wahyuningsih Selanjutnya Adalah SMP Negeri 7 Laten Ini SMP di wilayah kota Tetapi berada di bagian barat Untuk pusat kota SMP Negeri 7 Laten Prakaryanya Diajar oleh Ibu Tri Ismi Sarjana Pendidikan Teknik Link yang sudah disiapkan Untuk anak-anakku SMP Negeri 7 Laten Adalah Ini Yang ini ya Ya Cari Di Deskripsi video Sesuai dengan Sekolahnya Jangan sampai keliru Kemudian nanti Setelah Kalian klik Untuk masuk Mengerjakan soal Kalian menunggu Token Yang diberikan oleh Ibu Tri Ismi Sarjana Pendidikan Teknik Selanjutnya Ada Bapak Samsul Marif Sarjana Pendidikan Beliau mengajar Di Kawedanan Petan Tepatnya di SMP Negeri 3 Petan Beliau sudah menyiapkan Link soal Untuk anak-anakku kelas 7 SMP Negeri 3 Petan Khusus untuk Anak-anak SMP Negeri 3 Petan Jadi Anak-anak Dari sekolah yang lain Tidak akan bisa Masuk Mengerjakan soal Dari link SMP Negeri 3 Petan Linknya ini Yang ini ya Nah Nah Nanti Pak Samsul akan Menyampaikan tokennya Untuk anak-anak SMP Negeri 3 Petan Lihat selengkapnya Link tersebut di deskripsi video ini Tinggal klik Kemudian Kita masuk ke sekolah yang lain SMP Negeri 1 Terucuk Wilayah Kawedanan Petan Yang berada di bagian selatan Diajar oleh Ibu Purwani Sih Sarjana Sayin Link soalnya Sudah Ibu Purwani Sih Siapkan Seperti ini Yang ini ya Nah Ini Seperti yang lain Silahkan masuk Ke deskripsi video Kemudian Tinggal Klik Lalu isi Identitas Yang wajib Dilengkapi Kemudian Dengan token Yang diberikan oleh Ibu Purwani Sih Kalian baru Bisa masuk Ke Lembar soalnya Jangan keliru Memilih Link soal Khusus Untuk SMP Negeri 1 Terucuk Berikutnya Ke sekolah Yang Lain Yaitu SMP Negeri 3 Ganti Parno Ya Ini Termasuk di Wilayah Kawadanan Bundang Kelaten Bagian Barat Selatan Diajar oleh Beliau Ibu Setiti Utami Sarjana Pendidikan Link Linknya sudah disiapkan Sebagai berikut Yang ini ya Nah Ini Silahkan link ini nanti Kalian cek di Deskripsi video Sesuai dengan Sekolahnya Baru 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 Bisa masuk Mengisi data Dan untuk Mengerjakan soal Tokennya Masih Disimpan oleh Ibu Setiti Utami Silahkan ditunggu Berikutnya Ada Bapak Rosy Nasirun Sarjana Pendidikan Beliau mengajar di wilayah kepedanan kota Kota bagian selatan Tepatnya di kota kecamatan Wadi Beliau mengajar di SMP Negeri Satu Wadi Linknya oleh Bapak Rosy Nasirun sudah disiapkan Adalah sebagai berikut Ya, yang ini ya Nah, ini Silahkan nanti masuk ke deskripsi video Pilih link sesuai dengan SMP Negeri Satu Wadi Tunggu token yang nanti Pak Rosy akan sampaikan kepada kalian semua Jangan sampai keliru, memilih link Sekolahnya sendiri Sehingga nanti Karena kekeliruan link soal Kalian komplain dengan Bapak dan Ibu Guru Menyebabkan Bapak dan Ibu Guru grogi Karena link dan token itu sudah satu paket Tidak akan bisa masuk Kalau link dan tokennya tidak sesuai Berikutnya Ada SMP Negeri 2 Turco Tadi ada SMP Negeri 1 Turco Sekarang SMP Negeri 2 Turco Diajar oleh beliau Ibu Sri Lestari Ya, yang ini Yayanya Ibu Sri Lestari Sarjana Pendidikan Sudah menyiapkan Link untuk soal Ulangan harian yang harus dikerjakan oleh Anak-anakku SMP Negeri 2 Turco Supaya tidak keliru Maka perhatikan linknya Yang ini ya Nah, ini Cari Gampangnya yang di bagian belakang ini aja A-Z 8 A besar Z kecil 8 Nanti cocokkan dengan deskripsi video Yang manakah link SMP Negeri 2 Turco Di bawah link nanti ada nama sekolah Jangan sampai keliru Link atau kamar Kemudian nanti baru menunggu Token yang disiapkan oleh Ibu Sri Lestari Sarjana Pendidikan Berikutnya Masuk ke sekolah yang lain Yaitu SMP Negeri 2 Cawas Masih di Kabupaten Anpedan Berada di ujung timur selatan Dari Kabupaten Kelaten Disana SMP Negeri 2 Cawas Sudah ditunggu Anak-anakku semua Oleh ibu guru Yang masih muda Ya ini Ibu dia Uni Pertiwi Sarjana Ekonomi Beli mengajar Kelas 7 Linknya sudah disiapkan Adalah sebagai berikut Ya Linknya ini Yang ini ya Nah ini Nanti silahkan lihat Cek di deskripsi Sesuaikan dengan SMP Negeri 2 Cawas Lalu Nanti Budiah Uni Pertiwi akan membagikan Tokennya Antara token dan link Harus match Jika tidak match Tidak akan bisa masuk Dan itu biasanya Menyebabkan Compline Oke silahkan Teliti Sebelum kalian mengerjakan Cermati video dulu Kemudian Cermati link Berikutnya disana ada Ibu Sumarni Sarjana Pelidikan Beliau Ibu Sumarni Mengajar di wilayah Malis Renggo Keladan bagian Utara-Barat Beliau mengajar Tempatnya di SMP Negeri 3 Malis Renggo Oleh Ibu Sumarni Link soal Untuk anak-anakku Dari SMP Negeri 3 Malis Renggo Adalah sebagai berikut Yang ini ya Nah ini Silahkan nanti Cek di deskripsi video Agar tidak keliru Kemudian Ibu Sumarni Sudah menyiapkan Tokennya Antara token Dan link Sekali lagi Tidak keliru Cermati Sebelum kalian mengerjakan Dan sebelum Kalian melakukan Compline Dengan Bapak Dan Ibu Guru Kesalahan terjadi Karena link Tidak sesuai Dengan token Atau Link sesuai Dengan sekolah Tokennya Tidak tepat Menulisnya Berikutnya Adalah SMP Negeri 1 Karangdowo SMP Negeri 1 Karangdowo Diacar oleh Ibu Dina Kusuma Padmawati Sasara pendidikan Beli mengacar Di wilayah Klaten Bagian timur Tepat SMP Negeri 1 Karangdowo Karangdowo Link soalnya Oleh Ibu Dina Disiapkan Sebagai berikut Yang ini ya Nah ini Cocokkan dengan Deskripsi video Cari SMP Negeri 1 Karangdowo Bagian belakang linknya Tepatnya di SMP Negeri 2 Pedan SMP Negeri 2 Pedan Yang diajar oleh Bapak Ardi Setiawan Meskipun Satu rumah Tetapi Dua guru Dua guru Memiliki link Dan token Yang berbeda Silahkan Untuk anak-anak Nanti tepat Di dalam memilihnya Selanjutnya Ini ada SMP Negeri Satu kali kotes Linknya Seperti ini Ini sudah Diasiapkan Oleh Ibu Harsini Sarjara pendidikan Tokennya Juga sudah Disiapkan Kalian tunggu Untuk Nanti Bisa masuk Ke link Dan ke lembar Soalnya Jangan lakukan Komplen Sebelum kalian Peliti Di dalam Memilih link Ataupun Menulis Tokennya Selanjutnya SMP Negeri Dua Polan Harjo Keladan Bagian Utara Yang diajar Oleh beliau Ibu Ika Azista Sarjara pendidikan Link Untuk soal Anak-anakku SMP Negeri 20 Harjo Juga Sudah Disiapkan Oleh beliau Linknya Adalah Sebagai berikut Yang ini Ya Nah Ini Link ini Nanti kalian Untuk masuk Ke Soal Dengan Dengan Wajib Mengisi Identitas Terlebih dahulu Mudah Nanti Menggunakan Token Yang Ibu Ika Bagikan Baru Bisa Masuk Ke Lembar Soalnya Lebih Nah Disini Di Tadi Ibu Jangan Jangan Sampai Keliru Lihat Di Deskripsi Video Kemudian Nanti Segera Ibu Bunga Akan Menyampaikan Token Untuk Masuk Soalnya Cek Sebelum Melakukan Komplain Dengan Ibu Bunga Karena Yang Kurang Teliti Siapa Nanti Silahkan Cek Link Dan Token Yang Hanya Setepat Berikutnya Ada Ibu Sri Hartini Sarjana Pendidikan Ibu Guru Ini Mengajar Di Wilayah Klaten Bagian Selatan Dari Wilayah Kawatan Wundang Tepatnya Di SMP Negeri Dua Ganti Warno Link Sudah Disiapkan Oleh Ibu Sri Hartini Adalah Sebagai Berikut Yang Ini Untuk Anak SMP Negeri Dua Ganti Warno Jangan Sampai Keliru Jangan Sampai Salah Memilih Linknya Karena Nanti 22 Sekolah Itu Akan Berjajat Pada Deskripsi Video Ketelitian Kalian Akan Memperlancar Pekerjaan Setelah Itu Tunggu Token Yang Ibu Sri Hartini Berikan Berikutnya Ibu Sri Lestari Sarjana Pendidikan Tadi Kita Sudah Ketemu Ada Ibu Sri Lestari SPD Juga Tadi 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 Linknya Untuk Anak Anak Yang Ini Kemudian Masuk Ke SMP Negeri Lima Kelaten SMP Di Melayah Kota Juga Oleh Ibu Wajah Sri Budining Sih Sarjana Pendidikan Link Untuk Anak Anak Aku Dari SMP Negeri Lima Kelaten Sudah Disiapkan Ini Yang Ini Nah Jangan Keliru Jangan Salah Kalau Memilih Linknya Tokennya Nanti Akan Disampaikan Serta Setelah Video Ini Dishare Perhatikan Dulu Ikuti Tayangan Videonya Dulu Untuk Ikuti Instruksi Yang Ada Di Video Baru Kalian Boleh Mengerjakan Selanjutnya Ada SMP Negeri Satu Juwiring Ya SMP Negeri Satu Juwiring Wilayah Kawatan Negeri Langgu SMP 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 Juwiring Diajar oleh Ibu Sri Murtini Sarjana Pelidikan Link Link Soal Untuk Anak-anakku Dulu SMP Negeri Satu Juwiring Oleh Ibu Sri Murtini Sarjana Pelidikan Sudah Disiapkan Dengan Matang Seperti Ini Yang Ini Token Sudah Disiapkan Teliti Memilih Link Tepat Di Dalam Menulis Token Kalian Akan Tidak Ada Kesulitan Masuk Ke Lembar Soal Selanjutnya Yang Terakhir Adalah Ibu Dwi Hayat Sri Asih Sarjana Pelidikan Ibu Dwi Hayat Sri Asih Ini Mengajar Di Sekolah SMP Negeri Satu Ceper Oleh Beliau Inilah Link Untuk Anak-anakku Dari SMP Negeri Satu Ceper Adalah Sebagai Berikut Nah Ini Jadi Ini Link Untuk Anak-anak Dari SMP Negeri Satu Ceper Kelaten Yang Ini Nanti Bisa Dicek Sekali Lagi Di Deskripsi Video Ini Nah Sampailah Kita Pada Akhir Setelah Penyampaian Soal Link Soal Dari Ibu Dwi Hayat Sri Asih Sarjana Pendidikan Ibu Ibu Guru Dari SMP Negeri Satu Ceper Klaten Sampai Sampailah Kita Pada Akhir Penghujung Dari Pertemuan Ini Sekali Lagi Prakarya Kelas 7 Dalam Baginda Ulangan Harian Tidak Ada Halangan Bagi Kita Berhenti Mengajar Meski Pandemi Sedang Menghadap Maka Sarana Inilah Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Anak Kita Karena Dipundak Nyalah Masa Depan Kita Nanti Dipertarungkan Terima Kasih Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh